Kembali lagi di channelnya saya, channelnya Faisal SMUI Ayo kita belajar bareng, belajar bersama-sama tentang apa yang ada di sekitar kita Terima kasih, selamat menikmati Halo, Assalamualaikum Kita akan belajar cara teknik menempelkan Apa namanya, anting putri ke pohon bentaus Caranya, tekniknya pertama kita, apa yang namanya nih? Kupas, kita kupas dulu, kupas dikit ya, ininya pak kulitnya Pohon bentausnya, ini untuk tempat anting putrinya Oh iya, kalau bisa gunakan pisau atau cutter yang bersih Bersih, baru, kalau bisa baru dah, biar terbebas dari bakteri, jahat Terus yang kedua, anting putrinya kita sudah siapkan ya Nah, anting putrinya kita siapkan Sedikit kupas Coba lihat Kupas dikit, ke ujungnya tuh Kanan kiri Kanan kiri ya Oke, oke Sampingnya sisi sebelah kiri ada, sebelah kanan ada Oh iya, sisi kanan kiri berarti kita kupas anting putrinya Tempelin, tempelin ya Terserah, kalau batang yang segini mau kita kasih berapa Jadi, satu batang bentaus ini bisa dikasih anting putri berapa Bisa 4, 5, kalau bisa 100 ya 100 100, 100 buat mijam Sama, kalau tidak kita lupas Sama tuh ya Kita kasih tiga aja berhubung Ini, ini, anting putrinya sedikit Cuma, kepala kering tuh Ini dapat dari kemarin, Sal Dapat dari kemarin Waktunya ini Sudah kebedak Medianya ini bisa Pohon apa sesuatu Pohon bentaus Media apa? Buat Tempel lagi nih Apa harus bentaus aja? Ini, kalau Di pohon bentaus ini media bentaus Paling bisa sama Anting putri sama itu apa Yang seperti melati Jasmine Jasmine Oh, jadi Di bentaus ini bisa ditempel Anting putri Dan pohon jasmine Yang daunnya ada Putih putihnya ya Seperti melati Tapi selain Dua itu Gak tahu Kalau ditempel ke pohon lain Selain bentaus apa? Yang rekomendasi Kira-kira Oh, belum tahu ya Jadi, sementara ini Pohon yang bisa buat Tempel itu Tempel itu pohon bentaus Gak tahu kalau di tempat saya itu bentaus Namanya Kalau di tempat lain Ini anting putri nih Ini anting putri nih Anting putri nih Anting putri Plastik Plastik es yang kita gunting Seperti ini Ini diikat dulu Nah, kita iket Ini fungsinya supaya Tidak apa ya Supaya lebih kuat penempelnya Biar angin gak masuk Biar angin gak masuk Biar angin gak masuk Biar itu apakah minyak Ini gak Apa yang gak meleleh gitu ya Jadi, media yang kita siapin itu Jadi, media yang kita siapin itu Kater Plastik es Kita belah jadi dua Pohon anting putri Atau yasminya Kita siapin juga Agar nanti pas kita udah siap Bisa langsung tempel Biasanya Kira-kira Berapa hari nih Kalau bagus itu ya Nah, kalau ini media Pencosnya ini sudah Akarnya sudah jalan Sudah tinggi kayak seperti ini Ini kan sudah jalan Sudah pada keluar dunas ya Nanti kita potong Kita tempelin sama Ini anting putri Tapi berhubung ininya Udah kering Jadi, nanti aja lah Tapi kalau ininya baru Kita langsung tempel Ini yang sudah jalan Ini dunas-dunasnya tuh Oh, cepat banget Cepat tumbuh ya Jadi, ini menandakan Kesuburan pohon ya Kalau ini Nah, nanti kita sungkup Sungkup pakai plastik Jadi, kita tutup ya Seperti ini nih Kita tutup nih Biar tidak ada udara yang masuk Nanti Nanti ini ada Apa namanya Apa? Ini daun-daunnya Ini Gugur Oh, iya Nanti pada gugur sendiri Seperti ini Ini tuh Batang-batang yang Keluar Tempat keluarnya Daunnya itu Jadi, nanti kita tutup Seperti ini Setelah tadi tuh Nanti daunnya Bakal Gugur seperti ini Nanti kira-kira Berapa hari Tumbuh lagi Sekitar Kurang lebih Empat hari Empat hari Rontok ya Terus Untuk kesanannya Paling Pisaran Sepuluh hari Sepuluh hari Nanti sudah kita Bisa buka Oke, oke Jadi seperti ini Ini yang tadi Baru kita Baru kita Tempel 10 hari Atau setengah bulan Nanti Sungguhnya Nanti kita Sudah bisa kita buka Ini selesai Ini ya Selesai Selesai Ini Nanti bukannya Sudah kering Dapat dari kemarin Sudah ada waktu Buat nempelnya Oke, oke Nanti kita lihat Yang sudah jadi Ini contoh Yang sudah jadi Tuh Kelihatan kan Tuh Ini yang sudah jadi Yang sudah jadi Seperti ini Yang sudah jadi Tuh Jadi antara pohon Ini sudah nyatu Ini yang baru Dipasang Tadi Ini yang sudah jadi Pakai plastik Plastik yang kurang Bentik Terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.